Jika kita membaca la ilaha illallah, itu tidak sembarang. Orang baca la ilaha illallah seratus kali, itu bisa, bisa tidak khusyuk kalbunya, bisa tidak ada getaran di dalam kalbunya. Kenapa? Karena dia tidak membaca sesuai sebenarnya yang ditelakikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Itu salawat, kalau baca la ilaha illallah, itu kan biasa. Cara membacanya itu yang ditalaki langsung ke Sayyidina Ali itu. La ilaha illallah. Itu ada jadah di situ. Di la ilaha illallah. Kalau kita bangun tengah malam, baca dengan cara itu tiga kali saja, itu sudah merindik. Kerana itu yang ditalaki langsung Rasulullah. Kalau dalam tirakat, ini dalam tirakat, tidak semua orang pakai. Pada saat membaca la, itu diambil dari bawah. La ilaha illallah. Naik. Di puncak. Kemudian menghilangkan segala yang kita ingat. Hanya Allah. Kemudian nanti ilaha. Dimasukkan di sebelah kanan. Kemudian illallah. Ditancapkan di sebelah kiri. Itu kalau makanya biasa ada tarikat itu yang bergerak. La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Cuma ada juga, cuma goyang-goyang. La ilaha, la ilaha. Itu jadi masalah. Kerana dah mempelajari kaidahnya. Makanya itu kan dari waktu dia tarik. Dengan nafas. La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Makanya, kadang cuma yang jelas itu. Illallah. Nah, karena lafas Allah itu Pak tidak bisa dihilangkan. Orang potong dimanapun tetap menunjuk kepada Allah. Kan Allah. Lepas alibnya. Tulisannya lillahi. Kau lepas alib dengan lam pertama. Dia akan mengatakan la hu. Allah juga itu. Kau lepas alib dengan dua lam pertama dan lam kedua. Mengatakan hu. Itu juga Allah yang ditunjuk. Bahkan kau potong hu menjadi ah. Itu juga Allah. Makanya ada sikir itu hu. Ya kan sebegitu. Sebenarnya dari situ diambil. Tapi kalau tidak masuk ke tarikat. Tidak usah lah. Cukup baca la ilaha illallah. Atau baca salawat. Dan.